Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Jawa Tengah melakukan monitoring di setelah lembaga penyiaran dari 35 kabupaten atau kota di Jawa Tengah termasuk di Kabupaten Klaten salah satunya Radio Komunitas Balotani dan Kabudayaan Jawi yang berada di frekuensi 107,7 FM Pada monitoring ini tim KPID dari Jawa Tengah terdiri dari tiga orang Ketua KPID Jawa Tengah Muhammad Awliya Asyahidin mengatakan monitoring ini merupakan kegiatan rutin KPID untuk memantul perkembangan radio di Jawa Tengah Semua radio swasta, komunitas, BPL termonitor baik itu aspek lembagaannya, aspek-sepek mulai berizinan sampai dengan proses mereka, penggaji dan segala macam jadi semuanya kita monitor sehingga kita bisa memahami betul perkembangan radio-radio ini dari tahun ke tahun Ketemuan selama monitoring seperti apa Pak? Biasanya berizinan ya, jadi memang ada perubahan mendasar sekarang bagaimana izin itu kalau dulu boleh dibantu oleh KPID karena melalui rekomendasi oleh kita tapi sekarang langsung diurus oleh teman-teman dari lembaga penyiaran melalui mekanisme online ke Jakarta jadi langsung juga ada aspek lagi harus ada MIP segala macam lebih agak mendetail tapi juga sebenarnya lebih menjamin keberlangsungan kemudian berpanjangan sekarang juga sudah 10 tahun jadi lebih aman lah untuk teman-teman radio Aulia menyebut ada kelebihan dari radio botani yang berada di Ketamatan Dilanggu ini untuk itu KPID menelombatkan sebagai lembaga penyiaran komunitas terbaik pada anugerah penyiaran KPID Jawa Tengah tahun 2022 kemarin keuntungan petani adalah keterlibatan anggota komunitas secara intens kemudian pasar penjualan mereka petani bisa menjelaskan bagaimana menjadi solusi bagi keluarga sini menjadi solusi kemudian menjadi jembatan juga untuk persoalan-persoalan pertanian kelangkaan pupuk kemudian untuk penjualan pertanian perubahan cuaca, bibit, kemudian bahu-bahu ketika COVID kemarin nah itu kita anggap nilai tambah karena radio-radio lain walaupun begitu tapi aspek kualitasnya masih di bawah kita sementara itu pimpinan radio botani FM Dilanggu Sunarto mengemukakan monitoring dilakukan oleh KPID Jawa Tengah diharapkan bisa mematuhi semangat dan motivasi para pengeluar radio botani untuk bekerja dan berkarya lebih baik jadi bapak KPID ini memberikan satu apresiasi terhadap botani kemudian kemarin waktu visitasi adalah tim yuri kemudian sekarang dari kelembaganya sendiri dari KPID sehingga cara faktual melihat kondisi studio dan juga komunitas teman-teman bagaimana berupaya melakukan satu kegiatan komunitas petani dan kebudayaan jami sehingga ini cuma sebagai visitasi faktual saja terhadap keberadaan radio botani selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih